Oke guys, kembali lagi bersama-sama Ronda Pleser. Hari ini kita lagi bikin tutorial tentang bagaimana caranya menyalin file Android dari Macbook. Dan sebaliknya seperti itu. Mau simpan foto, video, lagu, atau apa ke Macbook seperti itu. Dan sebaliknya, mau salin data dari Macbook ke Android, teman-teman. Biasanya orang itu bingung ya. Ini tidak ada copy paste seperti itu, teman-teman ya. Jadi pertama-tama kita install dulu namanya aplikasinya itu ini, nih, Android file ya, teman-teman. Gampang kok install ini, teman-teman. Jadi teman-teman buka Safari ya, buka Safari. Nah, ketik aja. Android transfer file. Enter. Nah, download ini teman-teman nih. Yang paling pertama ini www.android.com ya, download aja nih. Ini, macam nih. Oke aja teman-teman ya. Ini baru untuk semua Android ya. Kalau sudah, download now teman-teman ya. Download now. Download now ya. Ini coba saya berikan contoh. Saya sudah install tapi. Kalau sudah, teman-teman, maksudnya ini, damage ini ya. Maksudnya dibuka, teman-teman. Dibuka ya. Kalau sudah dibuka. Ya, coba. Maksudnya dibuka. Bikin dua kali seperti itu. Nah. Ini sudah terinstall nih. Terus yang ini, di klik, teman-teman. Ditahan nih. Ditahan, dibuka-buka ke dalam sini. Nah. Masuk makinat aplikasi. Ya, sudah kan? Nah, ini dia ini. Sudah ini. Kita tutup. Nah, sabar ya. Tunggu. Pasti masih. Nah, sudah ya. Sudah tutup. Nah. Sudah seperti itu. Tutup. Tapi sudah, teman-teman ya. Oke. Sudah, langsung kita masuk. Tapi di handphone-nya juga, pastikan USB-nya menyala ya. Diaktifkan dulu, teman-teman. Ya. Aktifkan USB-nya. USB-nya. Itu seperti ini. USB-nya. Saya akan berikan. Seperti ini. Mana ini. Kita aktifkan USB-nya. Nah. Ini ya. Cara metri mau USB-nya bagian itu masuk penyaturan ya. Kalau teman-teman belum pernah masuk di. Ini saya diberikan contoh ya. Tapi kalau di HP itu tentang konser juga ya. Semuanya di cek di situ ya. Oke. Seperti ini. Ini saya dikembangkan api Xiaomi. Mari klik tentang tentang perform terus. Double tap terus di versi MIUI itu sampai muncul Anda sudah jadi pengembang ya. Ini karena saya sudah ini jadi akan muncul. Tidak perlu Anda sudah menjadi developer. Tidak kembali. Terus masuk di setelah tambahan teman-teman. Terus pilih opsi pengembang. Yang opsi pengembang dijadikan warna hijau dinyalakan sama di bagian USB teman-teman. Kalau sudah selesai. Ya. Kalau sudah seperti itu anggap ini saya mencoba ya. Kalau sudah seperti itu tentunya. Kalau sudah langsung kita colok setan cap ini teman-teman. Terus di layanan Mphone itu ada transfer play Android Auto. Jadi klik yang itu teman-teman. otomatis muncul di bawah ya. Ini sudah masuk teman-teman. Jadi teman-teman mau salin kemana. Ya. Macam mau salin di mana nih. Contoh ada saya ini saya mau copy ke sini. Tarik aja begini. Drag begini teman-teman. Seperti itu. Ya. Ada data dari sini mau pindahin ke handphone sini. Mau pindahin di mana. Misalnya ini ada apa di sini. Anggap lah data di sini. Apunya ada data di sini. Misalnya ini ada data siswa ini. Saya masukin di sini. Misalnya data ini atau video atau apa. Tarik aja begini. Tarik aja begini. Ya. Jadi tidak ada salin-salin copy lah ya. Tidak ada kayak di Windows kalau kita lihat di sini dia sudah terima juga ya. Dia buka secara aplikasi ini dia suruh kita buka di sini. Terus buka di situ ya. Buka di sini. Dia otomatis terbuka teman-teman. Jadi teman-teman tinggal pilih file ada. Filenya itu ada di mana terus teman-teman mau tarik kemana. Drag kemana. Sebaliknya seperti itu ya. Seperti itu ya. Jadi teman-teman itu saja tutorial hari ini video kita tadi ini mudah-mudahan berlempah buat teman-teman yang menggunakan notebook dan ingin menyalin data seperti itu ya. Saya rasa sangat mudah dipahami. Silahkan di taktikan sini kalau ada pertanyaan. Silahkan bertanya di kolom komentar. Thank you.